Mendekati musim haji tahun 2019, Kementerian Agama Kota Lubuklinggau mengaku hingga kini minat warga muslim di Kota Lubuklinggau berangkat ibadah haji kian tinggi. Dimana berdasarkan data kemenak Lubuklinggau, untuk daftar tunggu ibadah haji saat ini sudah mencapai tahun 2033 mendatang. Ditemui usai memberikan latihan manasik haji calon jamaah haji asal Kota Lubuklinggau, penyuluh agama yang juga petugas haji kemenak Lubuklinggau, Hasbi Mustafa menerangkan. Hingga kini minat warga muslim di Kota Spiduk Semara untuk menunaikan ibadah haji kian tinggi. Hal ini berdasarkan data dari Kementerian Agama Lubuklinggau, dimana warga Lubuklinggau yang masuk dalam daftar tunggu ibadah haji terhitung tahun 2019 sudah mencapai tahun 2033 mendatang, atau harus menunggu sampai dengan 14 tahun lamanya. Hasbi menjelaskan cukup lamanya warga yang hendak berangkat ibadah haji ini menunggu giliran, hal ini dikarenakan terbatasnya kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia, yang tidak berimbang dengan jumlah penduduk muslim di tanah air, sehingga pemerintah terpaksa menerapkan sistem daftar tunggu keberangkatan. Sementara itu selain terbatasnya kuota haji, hal ini pun diperkenalkan, menaruhi tingginya kesadaran warga untuk menaikan ibadah haji, serta adanya kemudahan sistem pinjaman yang dibayar dengan mencicil baik di perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.